Selamat datang di konten TMM Keluarumah Yo semua selamat datang di channel TMM Keluarumah Maksudnya konten TMM Keluarumah Perkenalkan gue Vroh Dan disini gue sebagai host magang dari TMM Terus apa sih konten TMM Keluarumah ini Jadi konten TMM Keluarumah ini adalah konten dimana Gue bakal ngunjungin acara-acara Wibu atau acara Jejepangan Yang ada di offline tentunya Dan kebetulan sekarang gue ada di salah satu festival Jejepangan Yang rame banget bisa dilihat dari sekitar ya Di belakang gue rame banget Namanya nama eventnya adalah I Miss You Japan Matsuri Festival Jadi I Miss You Japan ini apa sih Ya itu festival Jejepangan Yang isinya tentang kultur-kultur Jepang Atau semacam festival atau event yang biasa kalian kunjungi gitu Jadi isinya apa aja Isinya itu ada stage-stage yang dimana banyak performa-performing yang bisa kalian lihat Dan juga banyak yang jual merchandise-merchandise Seperti ganci, poster, ataupun vision figure Dan disini juga banyak idol-idol yang tampil di stage-stage tertentu Terus juga disini banyak sekali cosplayer-cosplayer dari macam kota yang tonton kesini Makanya kelihatannya bakal rame banget Event ini berlokasi di tempatnya di Transpark Mall Bintaro Itu aja penjelasan singkat dari gua Pokoknya ikutin aja keseruan gua Gimana gua keliling-liling di event ini Gimana Sentinel Gimana internal? Gimana 픽ena? Gimana lah, Big War selamat menikmati Oke semua, gue sekarang udah ada sama salah satu pengunjung di sini sekaligus cosplayer juga dan boleh diperkenalkan namanya siapa? Boleh, namanya Salia. Namanya Salia. Salia di sini sedang cosplay jadi apa? Aku jadi Marin Kitagawa. Marin Kitagawa tuh dari aneh apa ya? Dari Bisketol. Oh yang lagi rame ini ya. Selain cosplay di sini, Kakak ke event ini mau mencari apa aja sih? Have fun aja sih, keliling-keliling aja. Kakak kebetulan cosplay gini udah berapa lama ya? Oh cosplay sebenarnya dari 2016. Oh 2016 termasuknya berarti kakak udah cosplay jaman 2016 itu? Udah lumayan lama sih. Lumayan lama banget. Kira-kira udah berapa banyak ya kakak cosplayin? Banyak, banyak sih. Antara kolom scene yang baru-baru ini paling Makima, Rem, Terus Marin nih sekarang, Terus pernah jadi catching, banyak sih. Oh banyak banget berarti ya tanggapan kakak tentang wibu yang cita-citanya ingin jadi anime. Waduh, waduh. Sebenarnya saya juga cita-citanya yang punya husbu anime. Waduh. Aku bisa loka aja di anime. Waduh, boleh. Oke deh kak, ada yang mau disampaikan ke para penonton atau ada yang mau dipromosikan nggak? Hmm, pokoknya kalau buat semuanya ya, yang buat event-event kayak gini, tetap semangat aja, jaga kesehatan aja sih. Itu aja sih. Ada yang mau dipromosikan? Ya. Ada yang promosikan IG ya? Boleh, boleh. Follow IG ya, boleh. Boleh, ya silahkan, silahkan. Celiahnya 3, terus Celiahnya 97. Oke, jangan lupa di follow ya, editor, tolong editin. Oke, gue bakalan gue editin. Makasih banyak atas waktunya. Oke, selamat tinggal. Oke semua, sekarang aku udah sama salah satu pengunjung di iMissu Japan Festival ini. Dan kebetulan salah satu ini juga cosplayer lagi. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Anya. Anya ini lagi cosplayer jadi apa ya? Aku lagi cosplayer Maizen. Maizen dari anime? Jujutsu Kaisen. Oh, Jujutsu Kaisen. Berarti udah nonton Jujutsu Kaisen Zero belum, Kak? Iya dong. Pasti dong ya. Ini Kakaknya juga udah totalitas membawa pistol yang biasa dipakai Maizen ya. Selain nembak para musuh, Kakak juga nembak para cowok nggak? Iya, ini aja. Iya, ini aja ya. Kakak cosplay ini udah berapa lama? Aku sih baru mulai main cosplay bulan-bulan kemarin. Bulan kemarin, berarti termasuknya baru banget ya. Iya. Kira-kira udah berapa yang karakter di cosplay? Kak Guya sama. Kak Guya sama. Kli. Kli. Kanak Kamuy. Kanak Kamuy sama. Yang ini ya. Oh, berarti udah empat ya. Oke deh. Ada yang mau disampaikan ke penonton atau ada yang mau dipromosin? Follow Instagram saya gg.anexlove. Jangan lupa follow ya guys. Oke, makasih kau atas waktunya. Ya, semua gua sekarang udah bertemu salah satu cosplayer yang dari jauh sangat wangi gitu ya. Dan kebetulan kita sama-sama sebagai mate ya. Kakaknya boleh perkenalkan namanya siapa? Saya namanya Shiren. Shiren, oke. Kakak tuh cosplay-cosplay begini udah berapa lama? Oh, barusan. Mungkin baru satu bulan. Baru satu bulan? Iya. Tapi kulihat kayak rapi banget maksudnya. Iya lah kan. Kayaknya juga rapi. Iya. Kakak, event ini niatnya untuk cosplay doang kak atau ada yang lain? Oh, my heaven. Oh, my heaven. Ketemu dengan teman. Udah lama kan ya. Oh iya. Ini acara event yang udah lama banget gak hadir setelah pandemi. Iya. Kenapa sih Kakak milih cosplay sebagai RM? Sebagai lo? Sebagai lo? Sebagai RM? Kenapa? Karena aku suka RM. Oh, suka RM. Dan aku juga suka animenya Riziro. Oh iya. Berarti Kakak suka dengan karakter yang tertolak ya? Aduh. 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 Sambil bawa kopi ya. Iya. Ini bawa tas sebenarnya. Bawa tas. Oh iya. Bawa tas sendiri dong ya. Aduh. Aduh. Ada yang mau disampaikan kak atau ada yang mau dipromosikan buat penonton? Subscribe ke YouTube channel ini. Oh. Iya. Oke. Enggak mau promosikan IG? Enggak mau. Oh. Yaudah. Yaudah makasih kakak. Makasih. Dadah. Dadah. Ya semua. Sekarang gua udah bareng salah satu yang datang di event IMISU Japan ini. Boleh diperkenalkan bapak siapa? Ya. Saya bernama Didik Hermon. Panggil saya namanya Didik. Nah. Pak Didik tuh disini emang berprofesi sebagai siapa atau bukan? Oh. Bukan sih. Bukan sekolah disini sih. Tapi hanya cosplay pekerjaan saya. Begitu. Iya. Iya. Tapi kira-kira sering datang nggak gitu ke event-event kayak gini? Kalau untuk seluruh Jabalitabek saya datang sih. Untuk Jabalitabek event. Jabalitabek. Kira-kira nih selain cosplay apa-apa aja sih yang bapak lakuin di event ini nih? Saya ini bertugas melindungi para cosplayer di sini terhadap ibu-ibu yang terlalu barbar ya. Terlalu barbar. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti iya. Saat minta foto kan. Model apa tuh? Model rangkul itu nggak di sini tapi tetap paksa itu. Itu saya langsung tindak itu. Tindak harus saya pisahin itu. Pisahin ya. Nggak dipukulin nggak? Nggak. Kita amankin dulu. Tiamankin dulu. Kita amankin hakim sendiri. Soalnya hakim sendiri. Hakimnya bername-rame. Ya. Betul di luar aja. Itu bukan berusaha itu. Iya. Pernah cosplay yang lain nggak? Oh. Dulu saya cosplay Kakashi. Kakashi Naruto itu. Yang gurunya. Masih keren keren keren. Ya udah sih Pak. Gitu aja aku mau caranya. Makasih banyak ya. Udah mau masuk konten aku. Oke. Ya semua. Sekarang gua udah sama salah satu pengunjung di IMSU Japan ini. Dan gua lihat pengunjung ini radaan nih outfitnya nih. Anak-anak racing gini nih. Nih. Lihat. Masih siapa sih namanya? Nama gua Harsha. Gua dari Karawaci. Dan gua Wibu Balap. Wibu Balap. Jadi ternyata selain menjadi anak racing. Mas-mas ini ternyata Wibu juga. Jadi Wibu racing ya. Yoi. Dari tim mana sih nih? Gua dari bengkel MTA Garage di Pondok Cabe. Pondok Cabe. Jangan lupa di follow IG-nya kalau ada IG-nya apa? MTA Garage 27. Di sini kira-kira bawa motor racing atau nggak? Enggak gua bawa mobil bang. Gua mobil. Enggak asik. Enggak asalnya kalau gua bawa motor. Ngeri bang. Tilang. Gua mau review outfit lu deh. Dari atas sampai bawah. Iya. Dari masker. Masker berapa? Masker nyolong punya emak. Gratis. Ini baju. Dikasih bengkel gratis. Jalanan nyolong punya temen gratis. Sendal. Gua lupa nih sendal. Kalau nggak salah gua ngambil dari masjid gratis. Ini bukan. Gak ada yang bayar. Ini bukan Wibu racing. Tapi Wibu gembel guys. Udah. Terima kasih. Sampai sini aja. Terima kasih. Kali ini gua udah bersama salah satu performa dari acara IMSU Japan yang tadi udah tampil. Salah satunya adalah. Mas siapa? Alif. Alif. Nah Alif ini. Tadi gua liat tuh. Sedang melakukan tarian dengan light stick. Itu tuh namanya apa tuh? Namanya Watage. Oh Watage. Watage itu. Emang nari-narinya cuma pake light stick kah? Atau lagunya. Emang dari. Lagu-lagu yang emang didengar oleh Wata kah? Atau banyak? Maksudnya. Emang Watage kan dia pake light stick ya. Kalo untuk. Lagunya lebih ke J-pop gitu. Jadi. Banyak. Banyak genre-genre musik Jepang juga yang bakal masuk bisa jadiin. Seni dalam Watage. Oh. Tampil tadi gitu. Latihan berapa lama tuh? Maksudnya pas. Latihan tuh. Sekali doang. Di studio. Atau. Karena dadakan. Kemarin. Tapi. Lumayan lah. Tadi. Mungkin dari ada beberapa gerakan yang kurang. Masih bisa dievaluasi. Pertanyaan terakhir. Waifunya siapa? Waifunya. Kagami. Apa tuh? Yabami Yumeko ya. Yabami Yumeko. Yang S***** sama Judi. Yang s***** sama Judi. Yang s***** banget udah sama Judi. Dia sampe. Duitnya diirangin semua. Hahaha. Makanya duit negara hilang gara-gara di Judi. Oh. Duit negara hilang gara-gara diam? Gara-gara diam. Gara-gara. Oke. Yaudah gitu aja. Makasih Mas Alip udah mau. Yai lah. Masuk konten gua. Ya. Ya semua gua sekarang udah sama salah satu pengunjung lagi. Dan kali ini kita sama-sama cosplay mate ya. Iya. Kakak kenapa kepikiran buat cosplay mate? Sebenernya ini disuruh temen juga sih. Cosplay mate. Disuruh temen? Iya. Dari rumah kak pake mate-nya? Dari tempat temen. Oh dari tempat temen. Ada perasaan malu gak? Malu sih ada ya pasti. Iya. Terus tanggapan orang-orang kakak apa nih? Kayak gimana? Kayak gimana? Gini. Gari bilang luca aja gitu. Misalkan orang tua kakak tau gimana nih? Itu gimana ya? Dicoret dari keluarga? Tengok dimelin aja sih. Hah? Tengok dimelin aja. Kira-kira bakalan dicoret dari keluarga gak? Jangan sampe sih ya. Jangan sampe ya. Yaudah kita kan sama babu nih ya. Ini kakak. Juga satu lagi temennya. Boleh ikutan. Boleh ikutan. Nah. Ini yang nyuruh kakak kayak gini. Iya. Bukan. Namanya siapa? Reno kak. Hah? Reno Reno. Ini namanya? Yoga. Nah jadi kenapa kalian kepikiran buat cosplay jadi mate? Gamput aja sih. Gamput aja. Asik aja nih ya. Ada yang boleh disampaikan ke penonton atau ada yang mau dipromosikan? Mau ini aja. Apa? Masih tau. Masih tau apa? Jangan kebanyakan ngocok ya. Jangan kebanyakan ngocok. Iya. Jangan lupa ngocok. Dan salah satu lagi jangan lupa ngocok. Yaudah gitu aja. Oke semua. Gue udah capek banget. Keliling-liling. Udah foto-foto juga sama cosplayer. Udah ikut stage juga. Joget-joget bareng DJ. Dan ini di pengunjung acara. Gue udah gak tau lagi mau ngapain. Pokoknya padat banget. Ibu semua. Yang cita-citanya jadi anime. Segera datang ke event-event. Gue saranin. Itu sampai segini aja dulu. Sampai ketemu di event selanjutnya. Dan di konten. Tim M Keluar Rumah. Gue Awas Magang Pro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.